Grandmaster, kakak ketujuh, apakah kamu benar? Aku belum pernah mendengar kamu memiliki teman seperti itu sebelumnya. Saat kamu keluar kali ini, kamu tidak menemukan bakat dalam alat pemurnian. Kamu bahkan menemukan kami seorang Grandmaster. Dilahirkan untuk kembali kepada Tuhan, yaitu seratus orang yang tidak beriman dan tidak mau. Melihat mata Jiang Tianyi dan Ji Tian Xing juga cukup aneh. Bagaimana bisa Kasim yang menyelamatkan rakyat Jiang seribu seratus tahun yang lalu bisa begitu muda? Jiang Tianyi mengerutkan kening dan berkata, Jiudi, jangan terlalu dangkal, oke? Bukankah normal jika orang kuat seperti Tian Xing tetap awet muda selamanya? Jiang Tian Xing masih tidak mempercayainya, dan kemudian bertanya, sejak Kasim dapat menyelamatkan keluarga Jiang dan membuat paman kedua dan ketiga mengaguminya, setidaknya itu adalah Raja Dewa Puncak. Bahkan jika itu bukan Raja Dewa Puncak, dia harus menjadi Raja Dewa Tertinggi dari sembilan alam, bukan? Bagaimana dengan Putra Surgawi ini? Berapa banyak alam yang ada sekarang? R. Jiang Tianyi tidak dapat menjawab. Tidak mungkin, karena kekuatan Ji Tian Xing, dia masih belum bisa melihatnya. Dia hanya dapat melihat bahwa nafas Ji Tian Xing tertahan dan kekuatannya tidak terduga. Namun, dia ingat bahwa Ji Tian Xing dan Bai Feng telah bertarung lama sebelumnya, tetapi dia gagal mengalahkannya. Dapat dibayangkan bahwa Ji Tian Xing bukanlah Raja Dewa Tertinggi. Kalaupun iya, itu mirip dengan kekuatan Bai Feng, yaitu tentang Shen Wang Qisong. Ini sungguh merupakan keraguan yang tidak dapat dijelaskan. Jiang Tian Xing menatapnya dan bertanya, Tujuh kakak, mengapa kamu tidak bicara? Jiang Tianyi mengerutkan kening dan berkata dengan bermartabat, Lao Jiu, bagaimana kamu bisa begitu kasar dan mempertanyakan pencapaian orang lain secara langsung? Lagi pula, yang perlu kamu ketahui hanyalah Chen Lan dari Sekolah Pemurnian Kuno, dan Tuan Muda Tian Xing akan mengurusnya. Dia sesuka hati. Apakah itu? Jiang Tian Xing masih ragu. Dia memandang Ji Tian Xing dan bertanya kepada Jiang Tianyi, Saudaraki, ini bukan lelucon. Karena Anda yakin dia adalah dermawan keluarga Jiang, mengapa Anda tidak melaporkannya kepada pemimpin klan? Jiang Tianyi memelototinya. Dia dan berkata, Apa gunanya melapor kepada pemimpin klan? Cilde Tian Xing telah berjanji padaku untuk memimpin Dong Tian bersamaku. Saat itu, aku ingin memberimu kejutan. Haha. Senyum kulit Jiang Tian Sheng daging tidak tersenyum, meringkuk mulutnya dan berkata, Lagi pula, ini idemu, ini tidak ada hubungannya denganku, maka jangan bawa aku. Kamu, Jiang Tian sangat marah sehingga dia ingin memukulinya. Jelas sekali dia tidak mempercayainya. Dia merasa bahwa dia sedang membodohi dirinya sendiri. Dia takut dia akan dilibatkan dan dihukum oleh pihak lain. Patriark. Melihat ini, Ji Tian Xing berkata dengan tatapan dingin, Jiang Tian Sheng, percaya atau tidak, kesampingkan dulu. Masalah mendesak, biarkan Jiang Tianyi menemani Anda menemukan Chen Lan dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Kami memiliki jadwal yang ketat dan kami tidak bisa menyianyiakannya. Setelah dia mengingatkannya, Jiang Tianyi teringat bahwa utusan astrologi dan banyak penguasa domain serta raja dewa sedang mencari dan membunuh mereka. Wilayah. Heng Shan berada di sebelah wilayah Naga Merah. Jika waktunya tertunda untuk waktu yang lama, akan sulit untuk menjamin bahwa raja dewa astrologi dan yang lainnya tidak akan menemukannya. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan dengan cepat. Ya, ya, ya. Jiang Tianyi dengan cepat menganggup dan berkata kepada Jiang Tian Sheng, Ji Udi, di mana Chen Lan. Ayo temui dia sekarang. Hal ini tidak bisa ditunda, kalau tidak malam akan penuh mimpi. Jiang. Tian Sheng menunjuk ke barat daya kota Changel dan berkata, orang itu ada di istana Jingui. Baiklah, mari kita temui dia sekarang. Jiang Tianyi menganggup dan membawa Jiang Tian Sheng ke langit dan terbang ke kota Changel. Tepat setelah itu terbang seribu kaki jauhnya, dia menemukan bahwa Ji Tian Xing tidak mengikutinya dan masih berdiri di istana. Selain itu, Ji Tian Xing duduk kembali di bangku batu dan terus minum teh. Jiang Tianyi tertegun sejenak dan bertanya tanpa berpikir, Putra Tian Xing, bagaimana bisa kamu tidak ikut dengan kami? Ji. Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua sudah cukup untuk pergi. Aku di sini menunggu kabar baikmu. Ini. Jiang Tianyi tiba-tiba mendapat masalah dan berkata sambil tersenyum pahit, Putra Tian Xing, jika kamu tidak ikut denganku, hatiku tidak punya dasar. Jiang Tian Xing mengerutkan bibirnya dan menatap Ji Tian Xing sambil tersenyum, dan berkata, Tidak berani pergi. Apakah kamu takut jika kamu melakukan sesuatu, kamu akan pamer? Begitu kata-katanya selesai, Jiang Tianyi menamparnya. Dia di belakang kepala dan berkata dengan cara yang buruk, Diam jika kamu tidak dapat berbicara. Jiang Tian Xing sangat marah saat melihat tujuh bersaudara. Dia diam dan berhenti bicara. Jiang Tianyi terbang kembali ke istana dan mendatangi Ji Tian Xing. Dia membungkuh dan memberi hormat dengan tulus dan berkata, Tuan Tian Xing, Saudara kesembilan masih muda dan muda. Dia telah menjalani kehidupan di dalam gua, ini adalah pertama kalinya dia keluar untuk mengalaminya. Oleh karena itu, dia tidak berbicara melalui otak, menyinggung perasaanmu, tapi juga tolong jangan melihatnya dengan cara yang sama. Jiang Tian Xing adalah jenius kesembilan dari keluarga Jiang. Ia dikenal sebagai Tuan Muda Kesembilan dan memiliki status bangsawan. Dalam pimpinan Tuhan di gua, merupakan kebiasaan untuk memperlakukan atasan. Tapi bagaimanapun juga, dia juga hidup selama tujuh ribu tahun, dan disebut Muda dan Muda oleh Jiang Tianyi. Ji Tian Xing tidak bisa berkata-kata. Lagipula, dia belum hidup sampai dua ribu tahun. Manusia tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Tapi Jiang Tianyi berkata begitu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk pergi. Kalau tidak, sepertinya dia terlalu kecil untuk diukur, dan dia sangat peduli dengan Jiang Tian Sheng. Namun, Ji Tian Xing hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, Jiang Tianyi, kamu salah paham. Karena kamu bersikeras mengundang saya, saya akan pergi bersamamu. Melihat dia menganggup dan setuju, Jiang Tianyi merasa lega. Setelah itu, mereka pergi ke channel. Matahari mulai terbenam dan malam segera tiba. Ada cahaya di istana. Chen Lan, mengenakan jubah suan, sedang duduk di ruang kerja, memegang sebuah buku untuk dibaca dengan cermat. Dia tampak seperti pria muda berusia tiga puluhan. Dia tinggi dan kuat, dengan alis tebal dan mata besar. Di belakangnya berdiri seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam, berpakaian seperti pengawal, berdiri dengan tangan ke bawah. Tuan Muda Lan, ini adalah informasi rincin tentang Lin Zhen dan Zhang Long Xiang, termasuk rincian keluarga Lin dan Kuil Tao Changel. Budak tua telah melakukan penyelidikan yang jelas. Budak tua itu berpikir jika kita ingin Mengambil baik bakat pemurnian senjata masuk ke dalam saku kita, kita dapat menemukan terobosan lain, dan masih ada peluang. Chen Lan menganggup dan berkata, Oke, saya akan melihat baik-baik informasi ini. Saat ini, suara pengawal terdengar di pintu ruang kerja. Yang mulia, seorang pemuda bernama Jiang sedang berkunjung. Saya ingin bertemu dengan Anda dengan nama Anda. Jelas sekali, hanya lelaki tua berambut putih yang merupakan lelaki dari sekolah pemurnian kuno, mengikuti Chen Lan, melayani dan melindunginya. Seluruh istana penuh dengan pelayan. Namun Chen Lan menghabiskan banyak uang untuk menyewa istana sementara. Jiang Tian Sheng, apakah itu anak laki-laki yang dipermalukan? Chen Lan menutup buku itu, memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, dan mencibir di sudut mulutnya. Yan Bo, ayo pergi dan temui anak itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah itu, dia membawa Yan Bo keluar dari ruang kerja dan bergegas ke ruang resepsi. Di aula, Ji Tian Xing, Jiang Tian Sheng dan Jiang Tianyi semuanya duduk dan minum teh. Chen Lan baru saja memasuki aula, lalu tertawa dengan nada sinis, Jiang Tian Sheng, apakah pemukulan yang kamu terima sebelumnya tidak cukup? Kamu ingin dipukuli lagi malam ini? 3472. Jika Anda tidak melihat orangnya, Anda harus mendengarnya terlebih dahulu. Nada arogan Chen Lan membuat Jiang Tian Sheng pucat dan marah di matanya. Dia segera berdiri dan menjawab dengan dingin, Chen Lan, jangan bangga. Malam ini ketujuh kakak laki-lakiku datang untuk memberimu pelajaran, beri tahu kamu langit tinggi dan bumi tebal. Dengan suara Jiang Tian Sheng jatuh. Chen Lan dengan lelaki tua berjubah putih, muncul di aula. Dia melirik Jiang Tian Sheng, dan matanya tertuju pada Jiang Tian Yi dan Ji Tian Xing. Bagi Ji Tian Xing, dia hanya melihatnya sekilas dan mengabaikannya. Bagaimanapun, Ji Tian Xing duduk dengan tenang sambil minum teh dengan sikap terkendali dan rendah hati seperti orang biasa. Namun, wajah Jiang Tian Yi tegang, wajahnya agung, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekuatan ilahi yang tidak boleh dianggap remeh. Chen Lan memandang Jiang Tian Yi sambil mencibir, haha apakah ini kecil sampai besar? Jiang Tian Sheng, kamu bisa melakukannya. Kamu bisa meminta saudaramu untuk mendukungmu. Aku bilang betapa beraninya kamu tiba-tiba menjadi berani dan berani untuk datang ke pintu secara sukarela. Saya mencari pendukung. Sambil berkata, Chen Lan duduk di tempat pertama, dengan penuh penghinaan, sayangnya saudara ketujuh anda Jiang Tian Yi bukan lawan saya, anda ditakdirkan untuk menghina dirimu sendiri. Kata-kata dan postur Chen Lan sangat arogan, dan tidak menaruh perhatian pada dua saudara laki-laki Jiang Tian Yi. Wajah Jiang Tian pucat dan tinjunya berderit. Namun, Jiang Tian Yi tenang dan menatap Chen Lan dengan cibiran di wajahnya. Wajahnya, dia berkata dengan bercanda, saudara laki-laki saya yang kesembilan adalah yang termuda dan yang terakhir dari sembilan talenta keluarga Jiang. Anda, kakak laki-laki kedua dari sekolah pemurnian kuno, bangga mengalahkannya dan masih berpuas diri di sini. Tampaknya para murid sekte kuno telah mencapai prestasi besar dalam hal ini. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Chen Lan langsung muram, dan kemarahan muncul di matanya. Jiang Tian Yi tertawa lebih bercanda dan berkata, meskipun saya termasuk di antara sembilan murid keluarga Jiang, saya hanya bisa menempati peringkat ketujuh. Namun, itu sudah cukup untuk berurusan dengan anda, kakak kedua dari sekolah kuno. Berani membenci sekte ini, wajah Chen Lan menjadi lebih muram, dan suaranya menjadi marah dan rendah. Dia berkata, Nak, jika kamu tidak mendapatkan pelajaran seumur hidup yang tak terlupakan, kamu tidak akan tahu kekuatan sekte ini. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan aura kekerasan dari kekuatan ilahi, dan jelas bahwa dia akan mengambil tindakan. Tetapi Jiang Tian Yi mencibir dan berkata, sulit untuk berbicara dengan pria kasar seperti kamu. Marah? Bukan. Anda ingin melakukannya? Bukan. Sayangnya, yang ingin dilihat Lin Zhen dan Zhan Long Xi yang bukanlah pertarungan, melainkan kemampuan menyempurnakan senjata. Chen. Lan mengerutkan kening dan tetap diam. Yang pasti, dia memenangkan Jiang Tian Sheng. Namun, Lin Zhen dan Zhan Long Xi yang tidak diyakinkan olehnya dan kembali ke sekolah kuno Bai Lian bersamanya. Setelah terdiam, dia bertanya, Maksudmu kamu ingin bersaing denganku? Tentu saja Jiang Tian Yi berkata sambil tersenyum masam, kita semua adalah murid dari keluarga pemurnian senjata. Dengan apa kita bisa membandingkannya? Apakah Anda ingin berkompetisi? Mari kita bandingkan saudara kedua kami denganmu untuk memastikan bahwa kami bahkan tidak mengenal ibumu. Wajah Chen Lan Qi menjadi hitam dan dadanya naik turun dengan tajam. Pria tua berambut putih itu sedikit mengernyit, dan buru-buru mengumumkan sebuah suara untuk mengingatkannya, Tuan Lan, tolong jangan marah. Pihak lain jelas siap untuk datang ke sini, dan kemudian dia dengan sengaja membuatmu kesal. Chen Lan baru saja bangun, menganggup dalam diam. Dia menatap Jiang Tian Yi lagi dan bertanya, silakan, bagaimana kamu ingin membandingkannya. Tanpa berpikir, Jiang Tian Yi menjawab, siapa yang berhasil menyempurnakan artefak yang lebih sempurna dalam waktu singkat. Jika ada yang kalah, dia akan mengundurkan diri dari kontes, dan dia tidak akan diizinkan untuk menyentuh dua talenta pemurnian senjata lagi. Melihat dia begitu percaya diri, Chen Lan menuangkan adalah leng untuk sementara waktu, mengerutkan kening untuk mempertimbangkan. Sejauh yang saya tahu, kekuatan dan pencapaian pemurnian senjata Jiang Tian Yi hanya di atas rata-rata pengalaman, keterampilan, dan panasnya seharusnya lebih buruk dari saya. Saya tidak bisa kalah darinya. Tapi apa yang bisa diandalkan jika dia begitu percaya diri? Memikirkan. Hal ini, Chen Lan meninggalkan lebih dari sekedar hati, dan bertanya kepada Jiang Tian Yi, di mana harus membandingkannya. Kapan itu? Apakah Anda dibandingkan dengan raja ini? Dia. Harus bertanya dengan jelas, jangan sampai dia jatuh ke dalam perangkap Jiang Tian Yi. Jiang Tian Yi dengan sabar menjelaskan, malam ini, di Istana Osman Tus Emas ini, kita akan memenangkan dua kemenangan dalam tiga pertandingan. Dimungkinkan bagi kami bertiga untuk mengambil bagian dalam kontes. Dengan cara yang sama, Anda dan orang tua itu dapat berpartisipasi. Chen. Lan mengerutkan kening lagi dan mulai bermeditasi. Dua kemenangan dalam tiga set. Dengan cara ini, satu orang saja tidak cukup. Hampir tidak mungkin menyelesaikan tiga kali pemurnian dalam waktu singkat. Anak laki-laki Jiang Tian Sheng terlalu lemah. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata, dia pasti akan kalah, yang bisa diabaikan. Tampaknya Jiang Tian Yi dan pemuda berjubah putih lah yang akan melakukannya. Memikirkan. Hal ini, Chen Lan menatap Ji Tian Xing, dan bergumam di dalam hatinya, anak laki-laki ini terlihat biasa saja, tidak seperti seorang pengrajin. Apa yang sedang dilakukan Jiang Tian Yi? Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu mengirimkan suara untuk mengingatkannya, Tuan Muda Lan, anak laki-laki itu adalah ras manusia, dan dia terlihat sangat segar. Dia tidak terlihat seperti putra keluarga Jiang. Mata Chen Lan berbinar, menunjuk ke Ji Tian Xing dan bertanya kepada Jiang Tian Yi, Jiang Tian Yi, siapa anak laki-laki itu? Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa masih ada orang ini di keluarga Jiang? Ini masalah klan dan keluarga Jiang. Bagaimana Anda bisa meminta orang lain untuk membantu Anda? Jiang? Jiang Tian Yi telah bersiap. Tanpa menunggu jawaban Ji Tian Xing, dia menjawab putra Tian Xing ini bergabung dengan klan Jiang ribuan tahun yang lalu, tetapi dia tidak pernah muncul. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa dia pastilah putra dari keluarga Jiang. Jiang Tian Yi berpikir dalam hatinya, Tuan Tian Xing adalah dermawan keluarga kami, dan juga Tuan dari Paman Kedua dan Ketiga. Haruskah dia dianggap sebagai anak-anak dari keluarga Jiang? Chen Lan tak terbantahkan, menatap kedua mata Ji Tian Xing, juga tidak melihat petunjuknya, hanya bisa mengangguk setuju. Yah, itulah aturannya. Jiang Tian Yi mengangkat tangannya dan berkata, tunggu sebentar, kita juga harus merekrut dua talenta untuk menonton kompetisi. Hanya dengan cara ini mereka akan tahu lebih jelas bagaimana memilih. Yah, Chen Lan juga punya niat ini, mengangguk tanpa ragu-ragu untuk menyetujuinya. Kemudian, Chen Lan dan Jiang Tian Sheng mengeluarkan slip diok dan mengirim pesan ke Lin Zhen dan Zan Long Xiang. Setelah menunggu setengah seperempat jam, kedua pengrajin itu datang satu persatu. Lin Zhen berpakaian bagus, berminyak, dan memiliki sikap standar aristokrat kekanak-kanakan. Gajah naga pertempuran berpenampilan kasar dan berpakaian sederhana. Ia juga mengenakan jubah tau di kuil tau changel, dengan mahkota persegi di kepalanya dan mata tajam seperti elang dan elang. Chen Lan menjelaskan situasi dan pentingnya kompetisi kepada mereka berdua setelah mereka tiba. Lin Zhen tersenyum dan menantikan permainan yang bagus. Zan Long Xiang tidak memiliki ekspresi apapun, dan berkata dengan suara rendah, bahkan jika dua ahli seni menang atau kalah, Lin Zhen dan saya tidak akan beribadah di bawah pintu yang sama. Chen Lan agak malu, dan buru-buru menjelaskan, tidak ada salahnya. Kompetisi ini hanya menentukan siapa yang akan berhenti. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia sedikit bosan dengan Zan Long Xiang. Orang ini terlihat kasar, karakternya sangat kuno dan membosankan. Dia tidak secerdas Lin Zhen dan lebih menyenangkan. 3473 Aturan sudah ditetapkan. Semua orang yang seharusnya berada di sana. Maka Chen Lan meminta Yan Bo untuk menutup istana dan menutup gerbang istana. Sua-sua Chen Lan melambai untuk memainkan semua jenis cahaya ilahi, tidak memasuki dasar aula. Dalam sekejap, beberapa formasi dewa terbuka dan menutupi seluruh aula. Dengan cara ini, orang-orang di aula pemurnian alat, tidak akan ada gangguan. Kompetisi pertama adalah antara Jiang Tianyi dan Chen Lan. Yan Bo memberitahu Chen Lan dua kata, Chen Lan mengangguk untuk mengerti, lalu melangkah ke aula. Jiang Tianyi menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Lalu dia pergi ke tengah aula. Jiang Tian Sheng segera menyemangatinya dan berkata, Saudara Qi, saya yakin kamu baik-baik saja. Jiang Tianyi menoleh ke belakang, tersenyum padanya, dan menatap Ji Tian Xing. Faktanya, yang paling dia pedulikan adalah sikap Ji Tian Xing. Namun sayang sekali Ji Tian Xing terlihat acuh-ta'acuh dan sepertinya tidak memikirkan masalah ini. Jiang Tianyi sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tengah aula. Dia dan Chen Lan satu kiri dan satu kanan, terpisah seratus sang, duduk bersilah. Di adegan pertama, bagaimana kalau kita membuat artefak inferior tingkat raja lebih cepat dari orang lain. Chen Lan memimpin dalam membuat masalah dan menatap Jiang Tianyi. Alam kekuatannya mirip dengan Jiang Tianyi, yang merupakan enam tingkat negara bagian Shen Wang. Namun, dia telah berlatih lebih lama, dan telah mencapai puncak enam level. Tidak ada seratus delapan puluh artefak inferior raja yang dia sempurnakan. Lebih baik dari Jiang Tianyi, dia yakin. Tentu saja, Jiang Tianyi tidak bisa menunjukkan rasa takutnya dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Bagus. Kemudian, kompetisi pertama dimulai. Keduanya mengorbankan Tunku dan Tripod secepat mungkin. Tunku perunggu Jiang Tianyi dan Tripod Dewa Bintang dan bulan milik Chen Lan adalah harta karun tingkat raja. Keduanya adalah pengrajin dewa tingkat menengah yang luar biasa. Segera setelah mereka mempersembahkan korban ke kuali, mereka segera memasuki kondisi konsentrasi, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan aura tak kasat mata. Keduanya melupakan segala sesuatu di sekitar mereka dan tenggelam dalam pemurnian. Keluarkan metodenya terlebih dahulu, buka susunan di kuali tungku. Setelah api di dalam kuali naik dan suhunya sesuai, Anda akan menambahkan bahan pemurnian. Gerakan kedua pria itu sangat rapi, terampil dan tepat, tanpa ada penundaan dan keraguan. Bahkan bahan yang digunakan pun sama. Bahkan artefak yang ingin mereka sempurnakan juga sama, itu adalah pedang ajaib. Mustahil. Sebagian besar artefak tingkat raja yang mereka sempurnakan adalah senjata. Kebanyakan dari mereka adalah pedang. Melihat bahwa Chen Lan dan Jiang Tianyi memiliki pemahaman yang diam-diam, dan cara serta kecepatan peralatan pemurnian hampir sama, semua orang tertarik. Yan Bo berdiri di sudut kiri atas Aula, menatap Chen Lan. Ji Tianxing dan Jiang Tianxing duduk di sisi kanan Aula. Lin Zhen dan Zhan Longxi yang sedang duduk di dekat gerbang Aula, berjarak puluhan kaki satu sama lain. Meskipun mereka tidak menanganinya. Namun saat ini, mereka berdua mengabaikan satu sama lain. Mereka semua berkonsentrasi pada Chen Lan dan Jiang Tianyi dan memperhatikan alat pemurnian dengan cermat karena takut kehilangan detail apapun. Aula itu sunyi, dan suasananya husyuk dan husyuk. Namun, reaksi Ji Tianxing membosankan, dan dia tidak memperhatikan kedua pengrajin itu dengan cermat. Dia tidak segugup Jiang Tianxing. Tidak ada yang tahu. Padahal, dia sudah lama memikirkan jawabannya dan meramalkan hasilnya. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, 10 jam berlalu di Aula. Saat ini, baru 2 jam sebelum tengah malam di luar Aula. Tidak ada keraguan bahwa ada susunan waktu dalam susunan ilahi yang menutupi Aula utama, yang mempercepat waktu 5 kali lipat. Ji Tianxing menyadari hal ini dan merasakan sedikit kenyamanan di hatinya. Untungnya, saya punya waktu untuk mempercepat. Kalau tidak, akan membosankan menunggu begitu lama. Namun, Yanbo, Jiang Tianxing, Lin Zhen dan Zhan Longxi yang tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Semua perhatian mereka tertuju pada Jiang Tianyi dan Chen Lan, dan hati mereka juga tegang. Pada saat ini, Chen Lan dan Jiang Tianyi menyelesaikan penempaan embryo pedang, dan mulai mengukir aturan dan pola ketuhanan yang dilarang untuk embryo pedang. Saat ini, kecepatan kedua orang tersebut sama, tidak peduli naik atau turun. Namun saat yang paling kritis telah tiba. Aturan prasasti dan kecepatan, ketepatan serta tingkat keberhasilan pola ketuhanan yang melarang merupakan standar yang menentukan tingkatan seorang pengrajin. Jiang Tianxing dan Yanbo memiliki ekspresi yang lebih bermartabat. Lin Zhen dan Zhan Longxi yang juga lebih asik menganalisis dan berspekulasi. Sepertinya level alat pemurnian kedua pengrajin ini setara, dan saya tidak tahu siapa yang bisa menang. Saat ini, tampaknya semangat dan karakter pengrajin keluarga Jiang tampak lebih tenang dan tertutup serta harus mudah bergaul. Jika saya masuk ke dalam klan Jiang, dia akan menjaga saya. Chen Lan, seorang pengrajin dari sekte kuno, sombong dan sombong, tapi dialah yang terbaik untuk dilayani. Saya bisa memenangkan rasa hormatnya dengan sedikit usaha. Saya harap Chen Lan bisa menang. Lin Zhen dan Zhan Longxi yang memiliki pemikiran yang berbeda. Tanpa disadari, waktu telah berlalu enam hari. Pekerjaan pemurnian Chen Lan dan Jiang Tianyi akan segera berakhir. Pedang yang dibuat oleh kedua orang tersebut ditumpangkan dengan lebih dari 90 aturan dan pola, dan lebih dari 900 jenis susunan dilarang. Hingga saat ini, kecepatan kedua penyuling tersebut hanya membuka sedikit celah. Ketika Chen Lan mengukir 97 pola ketuhanan hukum, Jiang Tianyi menyelesaikan 96 pola ketuhanan hukum, dan masih mengukir larangan susunan. Perbedaan halus seperti itu tidak dapat menyembunyikan mata Ji Tian Xing, Jiang Tian Sheng, dan Yan Bo. Ji Tian Xing masih terlihat acuh tak acuh. Mata Jiang Tian Sheng menjadi lebih bermartabat dan cemas. Yan Bo jelas merasa lega, sambil tersenyum lega. Selama tidak ada kecelakaan, akhir harus diselesaikan. Namun, Lin Zhen dan Zhan Longxi yang tidak dapat melihat situasi di dalam kuali, sehingga mereka tidak mengetahui perbedaan antara kedua pengrajin tersebut. Setengah jam, satu jam. Akhirnya, satu setengah jam lagi berlalu. Chen Lan berhasil mengukir seratus aturan dan seribu larangan. Dia memimpin dalam menyelesaikan penyempurnaan pedang sihir tingkat rendah tingkat raja. Ho! Chen Lan berhenti bekerja, mulutnya mengeluarkan gas keruh, mengangkat lengan bajunya dan menyekak ringat di dahinya. Dia menatap Jiang Tianyi dari arah yang berlawanan. Melihat Jiang Tianyi belum selesai, dia langsung menunjukkan senyuman bangga. Hahaha Jiang Tianyi, Jiang Tianyi, menurutku seberapa mampu kamu. Aku tidak menyangka kamu berani meneriakiku dengan keterampilan ini. Chen Lan tertawa puas, tanpa ampun mengejek Jiang Tianyi. Jiang Tianyi sangat cemas, dan kemudian mendengar tawa dingin Chen Lan. Dia sangat cemas hingga wajahnya menjadi sangat jelek. Namun, dia tidak diganggu oleh Chen Lan, mengatupkan bibirnya rat-rat dan terus menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Meskipun dia kalah, dia tidak bisa menyerah di tengah jalan dan masih harus menyelesaikan pemurnian. Dan ada secerca harapan baginya. Mungkinkah pedangnya lebih sukses dan sempurna daripada milik Chen Lan? Jiang Tiansheng juga penuh dengan wajah putus asa, mata penuh kehilangan, bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi. Pencapaian pemurnian senjata dari tujuh kakak laki-laki berada di tiga teratas dari sembilan saudara kita. 3474. Jiang sulit menerima hasilnya. Dia bahkan berpikir jika dia kalah dari Chen Lan malam ini, dia hanya bisa mundur dari kontes bakat dalam peralatan pemurnian. Aku tidak menyukainya, aku pertama kali menemukan dua bakat pemurnian artefak ini. Jiang Tiansheng mengeram dalam hatinya, tinjunya berderit, dan pembuluh darah di punggung tangannya menonjol. Di sisi lain, Yan Bo mendongak, wajahnya penuh senyum bangga. Lin Zhen dan Zhan Long Xiang memiliki ekspresi berbeda. Gajah panjang Zhan mengerutkan kening, jelas terkejut dan kecewa. Tapi alis Lin Zhen terangkat, matanya penuh harap, dan suasana hatinya bahagia. Chen Lan tidak terburu-buru membuka penutup tripod, terus mengejek Jiang Tianyi, melancarkan pelecehan verbal dan menunda waktu. Untungnya, tekat Jiang Tianyi kuat dan dia menutup telinga terhadap kata-katanya. Seperempat jam kemudian, Jiang Tianyi akhirnya selesai menyempurnakan pedang ajaib. Ketika dia berhenti, Chen Lan mencibir dengan nada menghina, kamu kalah, masih berpura-pura. Jiang Tian berkata tanpa ekspresi, sebagai pembuat dan pengrajin, persyaratan paling mendasar adalah tidak menyerah begitu saja pada pekerjaan apapun. Ini adalah rasa hormat terhadap bahan-bahan pabrik peleburan dan diri anda sendiri. Masih memiliki mulut yang keras. Chen Lan meremehkan mulut pai, mencibir, kamu lebih lambat dari raja ini seperempat jam, cukup untuk melihat kesenjangan kekuatan. Jiang Tianyi tidak bertengkar dengannya. Dia berkata dengan dingin, saya belum pernah melihat pedang keluar dari oven. Saya tidak bisa membuat kesimpulan. Yah, aku akan membiarkanmu mati. Chen Lan tersenyum meremehkan dan melambai untuk membuka penutup tripod. Sua. Tripod terbang berwarna emas, dengan cahaya kemasan yang bersinar, seperti trik matahari yang menggantung di langit, akan menampilkan detail halus aulah. Semua mata orang tertuju pada angsa emas itu dan melihat pedang emas yang panjangnya sekitar tiga kaki dan lebar dua inci tergantung di udara. Pedang itu bermartabat dan suci, dan bentuknya seperti naga. Pedang itu penuh cahaya dan kabur. Di antara artefak tingkat raja yang lebih rendah, itu benar-benar yang terbaik. Yan Bo memimpin dengan bertepuk tangan dan bersorak, Tuan Muda Lan berbakat dan telah mencapai tingkat pemurnian senjata. Pedang ini adalah yang terbaik. Lin Zhen juga mengikutinya, dengan penuh kegembiraan, pedang yang bagus. Pedang yang luar biasa. Meskipun Zhan Long Xiang tidak mengatakan apa-apa, matanya menyala-nyala, dan dia jelas yakin dan bersemangat. Chen Lan penuh dengan rasa puas diri. Tertawa, hahaha Jiang Tianyi, bisakah kamu melihat dengan jelas? Mempelajari. Tapi menurutku kamu tidak bisa memahaminya. Jiang. Tian Sheng mengerutkan bibirnya dengan marah dan berkata, apa yang kamu banggakan? Senjata ajaib ketujuh kakak laki-laki itu belum muncul. Saat suaranya turun, Jiang Tianyi juga melambai untuk membuka penutup tungku. Wah! Lampu merah terbang di udara, dengan pedang panik, seolah-olah darah matahari di langit, seluruh aula menjadi merah. Dalam cahaya berdarah, ada pedang lebar yang panjangnya sekitar lima kaki dan lebar telapak tangan, memancarkan tekanan yang berat dan sakral. Pedang ini tidak bermartabat dan sakral seperti pedang emas Chen Lan, tetapi lebih seperti pedang pembunuhan yang membuat saman. Penuh dengan zat besi dan darah serta tekanan arogan. Jika pedang raja digunakan untuk menggambarkan karya Chen Lan, pedang ajaib Jiang Tianyi adalah pedang tuan. Tidak ada keraguan bahwa pedang ini juga merupakan artefak inferior raja yang terbaik. Jiang Tian Sheng adalah orang pertama yang bertepuk tangan dan berteriak, lihat. Pedang yang dibuat oleh tujuh bersaudara lebih kuat dari milikmu. Kamu adalah pedang yang digunakan oleh wanita. Pedang berdarah yang dibuat oleh tujuh bersaudara adalah senjata pria sejati. Wajah Chen Lan adalah tidak terlalu tampan, dan memelototi Jiang Tian Sheng. Yan Bo terdiam dan menolak berkomentar. Dia juga penilai barang yang baik. Tentu saja, dia tahu bahwa kedua pedang itu adalah yang terbaik, jadi sulit untuk membedakannya. Lin Zhen mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dia harus mengakui bahwa pedang penjagal darah itu sangat mengesankan. Namun, gajah panjang Zhan menunjukkan wajahnya yang penuh kegembiraan dan pemujaan, dan wajahnya memerah. Dia tidak berbicara, tetapi dia berseru dalam hatinya, sungguh senjata yang luar biasa. Ini pedang impianku. Ada keheningan singkat di aula. Chen Lan mengerutkan kening dan berkata, Jiang Tianyi, mata semua orang cerah. Rajaku adil dan objektif. Pedang penjagal darah yang kamu buat juga yang terbaik. Dalam hal kualitas pedang, kamu dan raja telah mencapai hasil imbang. Tapi memang benar kamu seperempat jam lebih lambat dari Ben Wang. Jadi, kamu masih kalah. Jiang Tianyi tidak punya cara untuk membantahnya, jadi dia hanya bisa mengambil kembali pedang dan tungku berdarah itu. Jiang Tian Sheng tidak yakin dan ingin berdebat lagi, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah akhir dari kompetisi pertama. Chen Lan memicinkan mata ke arah Jiang Tianyi dan berkata sambil mencibir, bagaimana? Apakah kamu tidak yakin? Kamu ingin yang lain? Bagaimanapun, tiga pertandingan akan dimenangkan. Anda masih memiliki dua peluang. Chen Lan sangat berbahaya, meskipun dia baru saja selesai menyempurnakan peralatannya, dia menghabiskan banyak daya. Setelah kompetisi, kecepatannya pasti akan melambat beberapa kali. Tapi Jiang Tianyi sama dengannya, dan bahkan kekuatannya adalah tidak sebaik dia, dan kecepatannya akan lebih lambat. Kemudian kompetisi kedua, Jiang Tianyi masih akan kalah darinya. Dan kekalahannya akan lebih buruk. Jika dia memenangkan dua pertandingan dalam tiga pertandingan dan kalah dua pertandingan berturut-turut, dia akan bisa keluar dari sini. Semua orang di lapangan memahami niat Chen Lan. Tentu saja, Jiang Tianyi menolak menerima tindakan tersebut dan berkata sambil mencibir, Anda sebaiknya menyelamatkan diri dari tantangan yang buruk. Terlebih lagi, Anda hanya memenangkan satu pertandingan setelah dua kemenangan dalam tiga pertandingan. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Dengan itu, dia mengabaikan ejekan Chen Lan dan berjalan menuju Jiang Tian Sheng dan Ji Tian Xing. Semua orang mengira dia akan bermeditasi sebentar dan kemudian bersaing dengan Chen Lan. Namun mereka tidak menyangka bahwa dia langsung menemui Ji Tian Xing dan membungkuk dengan hormat dan tulus. Tuan Muda Tian Xing, saya hanya bisa bertanya kepada Anda. Jiang Tianyi membungkuk rendah dan tampak tulus. Chen Lan, Yan Bo, Lin Zhen dan Zhan Long Siang semuanya memandang Ji Tian Xing. Jiang Tian Sheng juga cukup terkejut. Dia menarik lengan baju Jiang Tianyi dan bertanya, Saudara Qi, apakah kamu tidak akan bermain? Kamu membiarkan dia menggantikanmu. Bisakah dia melakukannya, Jiang? Tianyi mengabaikannya dan terus membungkuk. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan menatap Jiang Tianyi. Dia berkata, Apakah kamu yakin ingin aku melakukannya? Apakah kamu tidak akan bermain? Jiang Tianyi menjawab dengan nada rendah dan tertekan, Saya benar-benar bukan lawannya. Lagi pula, saya lebih dari 3.000 tahun lebih muda darinya, dan skillku tidak sedalam dia. Sekarang, kamu hanya bisa keluar dari permainan. Jika tidak, kedua pengrajin itu akan dirampok oleh sekolah kuno yang melakukan banyak pemurnian, dan wajah keluarga Jiang akan hilang. Ji. Tian Xing terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan setuju, lihat saja cintamu, bantu lagi. Bangun, Jiang. Tianyi bangkit dan menunjukkan senyum bahagia. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Terima kasih atas bantuan Anda. Tuhan tidak akan pernah dilupakan. Ji Tian Xing mengangguk sedikit, tidak mengatakan apa-apa lagi, bangkit dan berjalan ke tengah olah. Pada saat ini, Chen Lan mengerutkan kening, dengan wajah dingin bertanya, Nak, siapa kamu? Yan Bo juga berkata tanpa ekspresi, orang asing tidak memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam pertarungan antara klan ini dan keluarga Jiang. Anak muda, jika kamu tidak mengetahui identitasmu lagi, jangan salahkan aku karena telah mengusirmu dari Istana Jingui. 3475. Sebelumnya Chen Lan dan Yan Bo mencurigai identitas Ji Tian Xing. Tapi dia begitu rendah hati sehingga dia tidak menyadarinya. Tapi sekarang berbeda. Jiang Tianyi kalah pada game pertama, tetapi meminta Ji Tian Xing untuk mengikuti kompetisi kedua. Selain itu, Jiang Tianyi sangat menghormati Ji Tian Xing, seperti halnya menghadapi orang yang lebih tua. Namun di antara para tetua, pelindung Dharma, dan kepala keluarga klan Jiang, tidak ada pemuda teran yang seperti itu. Bagaimana Chen Lan dan Yan Bo tidak meragukannya? Menghadapi pertanyaan dua orang, Jiang Tianyi mengerutkan kening dan ragu untuk memberitahukan identitas asli Ji Tian Xing. Saat ini, Ji Tian Xing memandang Yan Bo sambil tersenyum, dan berkata dengan nada sinis, gunung Yan itu tinggi. Setelah lebih dari seribu tahun, kamu masih belum membuat kemajuan apapun. Ngomong-ngomong, apakah bajinganmu masih ada? Hidup, kamu tidak akan memusnahkan keluarga ini. Setelah jeda, dia sepertinya berkata pada dirinya sendiri, namun, dengan temperamenmu, kamu harus membunuh anak haram itu untuk melindungi dirimu sendiri. Silsila asli dari sekolah pemurnian kuno. Anda harus menunjukkan tekad Anda jika Anda ingin mempertahankan paha sekolah kuno dari berbagai ujian. Tiba-tiba mendengar ini, Yan Bo, yang masih kuat sekarang, tiba-tiba menjadi kaku dan menunjukkan ekspresi seperti hantu di wajahnya. Ekspresinya sangat jelek, matanya melebar, menatap Ji Tian Xing, menunjukkan ekspresi panik yang kental. Yan Bo kaget, tapi dia tetap mempertahankan alasannya dan segera menyangkalnya. Tapi reaksinya mengkhianatinya. Semua orang tahu bahwa Ji Tian Xing benar. Bahkan Chen Lan pun benar. Juga wajahnya tercengang, matanya menatap Yan Bo dengan aneh. Melihat reaksi Chen Lan, Ji Tian Xing mengabaikan Yan Bo dan berkata kepada Chen Lan, Chen laur, kamu belum mengenali Yan Sangao. Orang tua itu dulunya adalah komandan penjaga rumah harta karun, dan dia juga seorang tokoh berpangkat tinggi. Namun, seribu tahun yang lalu, sekolah kuno Bainian tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan dicopot dari jabatan komandan penjaga dan diturunkan menjadi pengurus rumah tangga dan pengawal Anda. Apakah kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi? Mungkin Anda masih berpuas diri. Anda pikir itu adalah keluarga yang menghormati Anda, jadi Anda sengaja melakukannya. Aku, kata-kata Chen Lan tiba-tiba terhenti, ingin membuka mulut untuk membantah tetapi tidak memiliki kata-kata untuk menjawab. Ekspresi Yan Bo menjadi semakin jelek. Matanya setajam pedang, menatap Ji Tian Xing. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Nak, siapa kamu? Di depannya, kamu tidak berani menertawakannya. Kamu memiliki 800 sekolah luar, 200 sekte dalam, 9 murid elit, 12 tetua, kiri dan pelindung Dharma yang tepat, dan kepala serta wakil kepala keluarga dari seluruh klan Anda. Saya tahu semuanya. Menurut Anda siapa Ben Wang itu? Dalam hal senioritas, Anda berdua harus memanggil saya tuan-tua. Chen Lan dan Yan Bo tercengang saat itu juga, menatapnya. Reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Pemuda Teran ini tidak hanya sangat muda, tetapi juga tidak dikenal. Bagaimana dia bisa memiliki senioritas yang tinggi? Chen Lan dan Yan Bo sangat marah dan merasa satu sama lain hanya menggertak dan bahkan menghina mereka. Namun keduanya menahan amarahnya dan tidak berani sombong. Bagaimanapun, nada suara Ji Tian Xing tenang dan tegas, seperti mengatakan yang sebenarnya, tidak sengaja disamarkan. Terlebih lagi, dia memahami dengan jelas tentang situasi sekolah pemurnian kuno, dan dia benar. Bahkan Patriark Sekte Kunobainian, dia juga berani menyebut nama dan tabu. Sejenak Chen Lan dan Yan Bo kaget, sulit membedakan yang benar dan yang salah. Mereka saling memandang dan berbicara secara rahasia. Yan Bo, bisakah kamu menebak siapa anak laki-laki ini? Apakah ada pemuda di antara orang-orang senior yang bersinggungan dengan klan ini? Petik 2 Chen Lan, jangan tertipu olehnya. Bagaimana dia bisa menjadi penguasa klan? Masa lalu, Yan Bo, tidak sulit bagi kita untuk menjaga penampilan muda sebagai raja para dewa yang kuat. Apalagi banyak monster tua yang sudah hidup puluhan ribu tahun, suka menyamar sebagai anak muda tampan. Orang ini sepertinya tidak berbohong. Jika dia benar-benar seorang penatua, bukankah kita menyinggung perasaannya? Chen Lan jelas kaget, tidak berani melakukan kesalahan. Namun, Yan Bo diam-diam menggelengkan kepalanya dan menahan keberatan, saya tidak berpikir kemungkinan hal seperti itu kecil. Jika dia menyamar, kita akan tertipu, bukankah itu memalukan? Lan mengerutkan kening dan berkata dengan nada rendah, Yan Bo, dia tahu situasi klan ini seperti telapak tangannya. Selain itu, apakah benar dia mengatakan itu tentangmu tadi? Ekspresi Yan Bo sangat malu. Dia menoleh dan membuang muka dan berkata, Tuan Muda Lan, bisakah kita tidak menanyakan pertanyaan ini? Chen Lan mengulurkan tangannya dan berkata, apakah itu benar? Dalam hal ini, kami lebih suka percaya daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, kami hanya bersaing dengannya, dan kami tidak akan bertarung. Apakah dia benar atau tidak? Kami tidak akan melibatkan diri dengan masalah ini, dan tidak akan ada kerugian. Yan Bo terdiam, diam-diam. Pada saat ini, Jitian Sing memandang Chen Lan sambil tersenyum dan bertanya, apakah kalian berdua berbisik-bisik? Siapa yang keberatan dengan identitas raja ini? Yan Bo tetap diam dan memelototinya. Chen Lan awalnya ingin bertanya pada Jitian Sing siapa dia, namun kata-kata Jitian Sing membuatnya tegang dan rambutnya kusut. 1125 tahun yang lalu, tiga murid dari sekolah pemurnian kuno memasuki Gua Suanyo untuk menjelajah. Apakah kamu salah satu dari mereka? Kedua murid itu sudah mati, hanya kamu yang keluar hidup-hidup. Sudahkah kamu mengetahuinya? Penyebab kematian mereka? Meski begitu, Jitian Sing sepertinya bertanya dengan santai. Tapi dia menyeringai di mulutnya, menatap Chen Lan dengan makna yang dalam di matanya. Dingin dan dalam. Hati Chen Lan tegang, punggung lurus mengeluarkan keringat dingin, ekspresinya agak kaku. Yang lain tidak tahu yang sebenarnya, tapi dia mengetahuinya. Dialah yang membunuh salah satu muridnya dan membunuh murid lainnya untuk menutupi kebenaran. Setelah melarikan diri dari Gua Suanyo, dia berbohong bahwa kedua muridnya diserang oleh binatang buas, dan dia berjuang untuk menerobos pengepungan untuk bertahan hidup. Setelah menyelidiki selama jangka waktu tertentu, Sekte Kunoba Ilian gagal. Hal ini semua orang lupa, Chen Lan juga melemparkannya ke belakang. Sekarang Jitian Sing menyebutkannya, seolah mengingatkannya, segera biarkan dia waspada dan takut. Dia takut untuk menunjukkan kekurangannya, dan buru-buru disertai dengan senyuman, dan berkata, Putra Tian Sing sedang bercanda. Masalah ini telah diselidiki oleh keluarga sejak lama. Jitian Sing tidak bertanya lagi, dan berkata sambil tersenyum, Bisakah kita memulai kompetisi kedua sekarang? Chen Lan diam-diam menghela nafas lega dan dengan cepat mengangguk, Bisa. Tentu saja. Jitian Sing menyipitkan mata padanya dan mencibir padanya dengan nada sinis, Kamu tampaknya bersalah. Tidak bisakah kamu menutupi api dengan kertas? Anda masih pamer. Chen Lan baru saja mengendurkan sarafnya, seketika dan tegang, jantungnya pun berantakan. Melihat Yan Bo melontarkan tatapan bingung dan cermat, otaknya kosong, napasnya terhenti, tangan dan kakinya menjadi dingin. 3476. Pada saat ini, Chen Lan benar-benar ketakutan. Aturan sekte kuno Bai Lian sangat ketat. Begitu dia diberitahu bahwa dia telah menyakiti keluarga yang sama, dia hanya punya satu cara untuk mati. Selain itu, para murid sekte tersebut dapat saling mengekspos. Misalnya, jika Yan Bo membeberkan masalah ini kepada klan, dia bisa meraih prestasi besar. Mungkin hukumannya akan dicabut dan dia bisa kembali menjaga rumah harta karun dan menjadi komandan pengawalnya. Oleh karena itu, Chen Lan akan sangat takut. Untungnya, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya bercanda dengan Anda. Saya takut. Chen Lan ini seperti melepaskan beban berat, hati yang menggantung jatuh kembali ke perut, terbang keluar dari langit, jiwa kembali ke tubuh. Di wajahnya yang pucat, dia tersenyum jelek dan berkata dengan suara serak, Putra Tian Xing, lelucon seperti ini tidak bisa dimainkan sembarangan. Itu akan membunuh orang. Yan Bo menarik kembali tatapan curiganya dan tetap diam. Ji Tian Xing duduk berlutut dan mempersembahkan korban kepada Kuali Dewa Sembilan Surga. Dia berkata, oke, jangan buang waktu. Mari kita mulai kompetisi. Siapa kalian berdua yang datang? Chen Lan diam-diam menyentuh keringat dingin di dahinya dan menunjuk ke Yan Bo, berkata, dia datang. Saya ingin istirahat selama beberapa hari. Ini dari dia. Yan Bo juga bersiap untuk ini dan tidak terkejut. Tapi dia mengerutkan kening dan menatap Chen Lan. Dia berkata, Tuan Lan, saya bukan keturunan klan. Dia memiliki keterampilan yang sangat umum dalam memurnikan senjata, jauh lebih rendah dari Anda. Orang, ini memiliki asal-usul yang misterius. Dia pasti memiliki keterampilan yang luar biasa. Dia harus sangat terampil dalam menyempurnakan senjata. Aku akan kalah 7 atau 8 dari 10 saat aku bersaing dengannya. Chen Lan tidak terburu-buru, dan berkata dengan suara tenang, Yan Bo, jangan panik. Ini hanya tindakan sementara. Don jangan lupa, kita menang 2 dari 3. Saya telah memenangkan satu pertandingan, bahkan jika Anda kalah darinya, tidak apa-apa. Ketika sampai pada inning ketiga, terserah saya untuk melawan Jiang Tianyi. Mereka pasti akan kalah. Yan Bo tertegun sejenak, lalu dia menjawab dan mengangguk setuju, ya, setelah kompetisi, orang ini harus istirahat dan mengatur nafas. Adegan ketiga harus diputuskan oleh Jiang Tianyi. Memikirkan hal ini, dia menjadi tenang dan bebas dari tekanan. Baiklah, aku akan menemuimu di adegan kedua. Yan Bo mendapatkan kembali martabatnya dan melangkah ke aolah. Dia dan Ji Tian Xing berjarak 30 sang, menawarkan tripod dewa tingkat raja dan duduk di tanah dengan lutut bersilang. Anak Tian Xing, Anda sangat menghargai diri sendiri dan menganggap diri Anda sebagai pendahulu kami. Saya ingin melihat apakah pencapaian dan kekuatan Anda sebanding dengan nada bicara Anda. Ji Tian Xing memandangnya sambil tersenyum, dan berkata dengan ringan, kamu hanya meriam pakan ternak. Jangan menambahkan drama pada dirimu sendiri. Wajah Yan Bo memerah saat dia tersedak, tapi dia bahkan tidak bisa membalas. Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng semuanya tertawa, dan mereka hanya merasa rileks dan lega. Bahkan Lin Zhen dan Zhan Long Siang pun tersenyum. Suasana di aolah akhirnya menjadi tidak terlalu suram. Segera, persaingan antara Ji Tian Xing dan Yan Bo dimulai. Keduanya memulai susunan di kuali ilahi dan mulai menyesuaikan suhu dalam api ilahi dan tripod untuk mempersiapkan pemurnian senjata. Setengah jam kemudian, persiapan sudah siap. Mereka mengeluarkan bahan pemurnian dan menambahkannya ke tripod dewa. Kompetisi ini masih menyempurnakan artefak inferior tingkat raja. Yan Bo mengeluarkan 10 bahan untuk menyempurnakan pedang ajaib. Ji Tian Xing hanya mengeluarkan 8 bahan untuk menyempurnakan armor dewa. Chen Lan dan Jiang Tian Xing terkejut dan bingung saat melihat bahan yang digunakan untuk peralatan pemurnian. Itu artefak tingkat rendah dari raja pemurnian. Dibutuhkan setidaknya 9 bahan untuk berhasil, dan dia hanya menggunakan 8. Bahkan Lin Zhen dan Zhan Long Siang menantikan Ji Tian Xing. Kamu ingin menyempurnakan artefak tingkat raja hanya dengan 8 bahan. Tampaknya putra Tian Xing ini harus memiliki metode khusus untuk memurnikan senjata, yang lebih baik daripada metode Chen Lan dan Jiang Tian Yi. Senyuman, sudah lama terkejut. Selanjutnya, Ji Tian Xing dan Yan Bo semuanya asyik dengan peralatan pengecoran dan pemurnian. Yan Bo berusaha sekuat tenaga, terutama serius dan fokus, gugup menjadi tegang. Meskipun dia adalah umpan meriam, Chen Lan mengantisipasi bahwa dia akan kalah. Namun dia juga ingin membuktikan diri dan berusaha keras. Jika Anda memenangkan Ji Tian Xing, Anda tidak hanya akan gembira, tetapi juga memenangkan kompetisi, memaksa keluarga Jiang mundur dari kompetisi bakat. Maka dia akan berbuat baik. Sebaliknya, Ji Tian Xing terlihat tenang dan acuh-ta'acuh, dengan sedikit kepuasan santai dalam konsentrasinya. Seolah-olah dia tidak menyempurnakan alat, tidak menyelesaikan tugas, atau bersaing dengan orang. Ia cukup santai, seperti menikmati teh dan melukis. Namun gerakan casting di tangannya semulus awan yang mengalir dan air yang mengalir. Mereka mempesona dan akurat. Pada tahap awal, tengah, dan akhir pemurnian Shen Jia, dia menggunakan teknik yang berbeda. Semuanya adalah cara baru dan baru dalam menyempurnakan senjata yang belum pernah didengar orang. Keduanya misterius dan mendalam. Chen Lan, Jiang Tianyi, Jiang Tian Sheng, Lin Zhen, Zhan Long Xiang, dan lainnya semuanya menatapnya dengan keheranan dan kekaguman di mata mereka. Apalagi gajah naga perang, matanya panas, dan hatinya dipenuhi rasa pemujaan yang kuat. Waktu berlalu dengan cepat, tanpa ada yang menyadarinya. Tanpa disadari, tujuh hari telah berlalu. Ji Tian Xing akhirnya selesai menyempurnakan dan berhenti. Wajahnya masih tenang dan acu-ta'acu, bahkan tidak ada butiran keringat di dahinya, yang membuatnya sangat rileks. Setelah pemurnian, dia tidak berbicara. Dia duduk di tempat yang sama, memejamkan mata dan menunggu dalam diam. Sembilan tripot dewa surgawi, yang berputar dengan cepat, juga berhenti perlahan dan terhenti tak bergerak. Melihat ini, Jiang Tianyi, Jiang Tian Sheng, Lin Zhen dan Zhan Long Xiang semua melihat ke arah Chen Lan. Chen Lan merasa malu dan malu. Bagaimanapun, dia sangat bangga ketika dia menyelesaikan peralatan pemurnian, dan terus mengejek dan melecehkan Jiang Tianyi. Dibandingkan dengan latihan Ji Tian Xing, dia adalah penjahat yang kejam dan rendahan. Ji Tian Xing adalah seorang ahli dan pengrajin. Karena malu di mata orang-orang, Chen Lan hanya bisa mengubah topik pembicaraan dan mengerutkan mulutnya, bahkan jika dia berlatih alat itu lagi, bagaimana? Bukankah butuh tujuh hari seperti saya? Bahkan jika dia bersaing dengan Wang, dia hanya bisa menggambar. Tidak ada yang mengatakan apapun, dan tidak ada cara untuk membantahnya. Selanjutnya, mereka menunggu enam jam lagi sebelum Yan Bo selesai memurnikan peralatannya. Ho! Setelah menyelesaikan pekerjaannya dan berhenti, Yan Bo mengeluarkan embusan kikeruh dan mengangkat lengan bajunya untuk menyeka keringat di dahinya. Dia tampak pucat dan lelah, dan berkata kepada Chen Lan, Tuan Lan, untungnya, saya telah menyelesaikan pemurnian saya. Chen Lan tersenyum dan berkata, Yan Bo sulit. Namun, Guru Tian Xing telah menyelesaikan pemurniannya enam jam yang lalu. Eh! Yan Bo langsung membeku, penuh kebingungan, tanpa diduga, aku mencoba yang terbaik, tapi tetap saja kalah. Chen Lan segera menghiburnya dan berkata, Jangan khawatir, tunggu sampai kamu melihat karyanya. Mungkin artefak yang kamu sempurnakan lebih indah dari miliknya. Yan Bo menganggup dan melambai untuk membuka tutupnya. 3.477 Suwa! Saat tutup tripod diangkat, pelangi putih terbang ke udara. Di pelangi putih yang mempesona, ada pedang sepanjang empat kaki. Seluruh tubuh pedang berwarna putih menyala, dan bentuknya bermartabat dan murah hati. Itu penuh dengan semangat yang kuat. Ini berisi seratus jenis hukum Sinto dan seribu jenis larangan susunan ketuhanan. Dibandingkan dengan karya Chen Lan dan Jiang Tianyi, pedang ini hanya bisa dianggap biasa, tidak cemerlang. Chen Lan sedikit kecewa di hatinya dan sudah bisa menebak akhirnya. Tapi dia masih memiliki sedikit keberuntungan dan fantasi. Melihat Ji Tian Xing, dia berkata, Tuan Tian Xing, giliranmu. Ji Tian Xing tidak berbicara omong kosong. Dia melambai dan membuka tutup sembilan tripod surgawi. Sua. Cahaya ilahi biru es yang mempesona mekar dari tripod ilahi dan perlahan naik ke langit. Seluruh aola dipantulkan oleh sepotong es biru, seperti istana es dan salju. Dengan munculnya baju besi Tuhan yang indah dan indah, seluruh aola berubah menjadi istana yang dingin, dengan embun beku di mana-mana. Terlepas dari hawa dingin yang menusuk, mereka semua menatap baju besi biru es dan mengamati dengan cermat. Armor ini sangat indah. Seharusnya, untuk wanita, Jiang Tian Xing mengungkapkan kekaguman yang tulus. Sangat indah dan indah sehingga pola dan pola baju besinya unik. Sungguh menakjubkan. Lin Zhen dan Zhan Long siang penuh kegembiraan dan kekaguman. Bahkan Chen Lan harus mengakui bahwa baju besi ilahi ini memang sebuah maha karya. Ini adalah salah satu karya terbaik dalam ribuan mil. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, Jiang Tian Yi berkata, itu benar-benar artefak raja yang lebih rendah dan ini adalah karya terbaik. Tidak peduli kesulitan atau kualitas pemurniannya, itu jauh lebih unggul daripada pedang penjagal darah yang saya buat dan pedang yang dimurnikan oleh Chen Lan. Jiang Tian Yi dengan tulus dikagumi. Tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Chen Lan tidak yakin dan berkata, saya tidak menyangkal bahwa itu lebih dari pedang pembantai darah Anda. Tapi lebih dari pedang saya. Apakah Anda yakin? Jiang Tian Yi menoleh untuk melihatnya dan mengangguk tanpa ekspresi, sangat yakin. Pertama-tama, pemurnian baju besi lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih lama daripada pedang. Kedua, Putra Tian Xing hanya menggunakan delapan bagian bahan pemurnian, sedangkan Anda menggunakan sembilan bagian. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pencapaian pemurnian senjata Putra Tian Xing adalah lebih baik darimu. Yang paling penting adalah berapa banyak aturan dan larangan yang terkandung dalam baju besi ini. Chen Lan Zheng sejenak, sekali lagi melihat baju besi Dewa Biru Es, mengamati dengan cermat. Sesaat kemudian, tubuhnya kaget dan ekspresinya kaku. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, 130 aturan, garis ilahi. Lebih dari 1.300 larangan. Ya Tuhan, ini baru tujuh hari, bagaimana dia bisa? Chen Lan benar-benar kacau, terkejut dengan darah yang mendidih, seluruh tubuhnya panas kering. Saat ini, tidak masalah apakah Anda menang atau kalah. Dia hanya ingin tahu bagaimana Ji Tian Xing melakukannya. Lin Zhen dan Zhan Long Xiang juga terkejut. Mereka memandang Ji Tian Xing dengan kagum dan memuja. Ada keheningan di aula. Yan Bo mengambil tripod dan pedang suci, membuka mulutnya untuk memecah keheningan, dan berkata dengan suara rendah, kompetisi kedua, kita kalah. Kata-katanya menyadarkan publik. Chen Lan kemudian mendapatkan kembali kepercayaan diri dan ketenangannya, dan menyeringai, haha, bahkan jika Tian Xing Cilde menang, itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, itu semua sesuai ekspektasi saya. Sekarang kita seri, kita harus melihat game ketiga. Selesai mengatakan itu, mata Chen Lan provokatif menatap Jiang Tianyi, mengaitkan jari. Jiang Tianyi, kekuatan dan keadaan ilahi rajaku dipulihkan ke puncaknya, kamu bisa mengakui kekalahan terlebih dahulu. Jiang Tianyi segera mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi bermartabat. Iya. Bagaimana jika Ji Tian Xing memenangkan sebuah pertandingan? Game ketiga atau dia harus bermain, dengan Chen Lan melakukan kontes terakhir. Dia baru 90% kembali dan dia belum berada di puncaknya. Sulit untuk memenangkan Chen Lan. Jiang Tian Sheng sangat senang pada awalnya, tetapi memikirkan masalah ini, dia langsung merasa tertekan. Lin Zhen dan Zhan Long Xiang juga melihat ke arah Jiang Tianyi, menunggunya mengambil keputusan. Apakah bersaing dengan Chen Lan dan kemudian kalah? Atau untuk menghemat tenaga dan waktu dan langsung mengaku kalah? Saat mereka menunggu Jiang Tianyi membuat keputusan, suara tenang dan acuh-ta'acuh terdengar. Di game ketiga, ini Wang Ku. Semua orang tertegun sejenak dan menoleh. Tidak ada keraguan bahwa pembicaranya adalah Ji Tian Xing. Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng keduanya mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, Tuan Tian Xing, apakah Anda tidak mengambil cuti beberapa hari? Meskipun perkataan mereka sama, pemikiran batin mereka berbeda. Jiang Tianyi khawatir Ji Tian Xing akan merusak fondasi Sinto jika dia terus menyempurnakan artefak. Jiang Lan Ji tidak akan kalah dalam ujian ketiga, tapi dia akan terus menjadi kuat. Chen Lan mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, Putra Tian Xing, pencapaian pemurnianmu sungguh luar biasa. Kamu yakin ingin melanjutkan kompetisi? Jangan bilang aku memanfaatkanmu dan tidak membiarkanmu memulihkan diri dan mengatur nafasmu. Ini yang kamu minta. Jelas, Chen Lan tidak khawatir kalah. Jika Jiang Tianyi mengikuti kompetisi ketiga, dia pasti akan kalah. Jika Ji Tian Xing terus berkompetisi, dia tidak akan bisa menang meskipun dia lemah dan lelah mental. Apapun yang terjadi, Chen Lan pasti menang. Ji Tian Xing meliriknya dan berkata dengan tenang, hanya perlu tujuh hari untuk memurnikan peralatan. Tidak memerlukan banyak tenaga, apakah Anda perlu memulihkan diri dan mengatur nafas? Chen Lan tercekat dan berkata, oke, karena kamu sangat percaya diri, mari kita lihat. Namun Tian Ji berusaha membujuknya. Suaranya berkata kepada Jiang Tian Sheng, Ji Udi, kekuatan dan sarana putra Tian Xing jauh di luar imajinasi kita. Jika dia yakin, kita akan menang. Jiang Tian Sheng skeptis dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya dia menyetujuinya. Di sisi lain, Yan Bo memberitahu Chen Lan, Tuan Muda Lan, prestasi anak laki-laki itu dalam menyempurnakan senjata sangat luar biasa, jangan anggap enteng. Chen Lan menganggup dan berkata sambil tersenyum, jika saya membandingkannya dengan dia, saya pasti kalah. Metode pemurnian senjatanya sangat bagus. Saya berada di puncak permainan saya, dan saya takut kalah darinya. Er, Yan Bo terdiam, dia hanya bisa memberitahunya, singkatnya, Tuan Lan, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Baiklah, begitu. Chen Lan melambaikan tangannya dan berjalan ke Ola untuk duduk. Dia menawarkan tripod pengorbanan dan memandang Ji Tian Xing di sisi berlawanan dan berkata, mari kita mulai. Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan berkata, tunggu sebentar. Kompetisi ketiga menentukan hasilnya, terlalu monoton bagi kita untuk berkompetisi seperti ini. Chen Lan mengerutkan kening, apa? Kamu tahu? Kamu tidak cukup kuat untuk mengubah peraturan. Ji. Tian Xing tertawa dan berkata, tidak menarik hanya menyempurnakan artefak tingkat raja yang lebih rendah. Mengapa kita tidak memproses dan meningkatkan artefak yang baru saja dibuat ke tingkat menengah? Tingkatkan artefak tingkat bawah. Chen Lan mengerutkan keningnya dan tampak merenung. Setelah menimbangnya sejenak, dia membuat keputusan dan berkata, oke. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, mengapa kita tidak menambahkan lebih banyak warna? Jika tidak, akan membosankan bagi semua orang untuk melihatnya. 3478. Kata-kata Ji Tian Xing membuat Chen Lan terdiam. Yan Bo sangat cemas, dan dengan cepat mengirim pesan untuk mengingatkannya. Tuhan Lan, berhati-hatilah terhadap kecurangan orang itu. Itu juga artefak raja yang lebih rendah. Baju besi yang dia buat memiliki 30 aturan dan pola lebih banyak daripada pedangmu. Jika kalian berdua mencoba seperti ini, dia bisa menyelamatkanmu hampir suatu hari nanti. Terlebih lagi, Anda belum menyempurnakan banyak artefak tingkat raja. Saya khawatir Anda tidak memiliki cukup pengalaman. Sebelum kata-kata Yan Bo selesai, Chen Lan melambaikan tangannya dan menyela dan berkata, Yan Bo, saya tidak hanya membantu Tuhan dan beberapa tetua untuk menyempurnakan tujuh artefak tingkat raja. Saya sendiri membuatnya tiga kali, dan semuanya berhasil. Mengenai pengalaman menyempurnakan senjata, saya yakin. Namun, armornya memiliki 130 aturan, yang dapat menghemat banyak waktu. Melihat, bahwa dia akhirnya mendengarkan nasihatnya, Yan Bo tidak berkata apa-apa lagi. Chen Lan memandang Ji Tian Xing dan bertanya, apa yang ingin kamu pertaruhkan dengan raja ini? Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, Tentu saja, itu benar. Berjudi pada beberapa properti, seperti harta berharga atau artefak. Apakah kamu berani? Chen Lan segera menyeringai dan berkata, kenapa kamu tidak berani? Ayo, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Ji. Tian Xing berkata sambil tersenyum, Tuanmu adalah pelindung kiri dari sekolah kuno seratus pemurnian. Saya ingat dia berkeliaran di langit berbintang dan mendapat peluang besar pada bintang tertentu. Dia menggali sebagian besar kalsedon asli, yang telah tumbuh selama seratus ribu tahun. Ia tidak hanya dapat menyembuhkan luka, memurnikan peralatan dan alkimia, tetapi juga memurnikannya secara langsung untuk meningkatkan kekuatannya. Dia sepertinya telah membagi kalsedon asli menjadi beberapa bagian. Dia mendedikasikan sebagian untuk klan kuno Bailian. Dia menyempurnakan satu dan meninggalkan beberapa. Jika Anda salah, haruskah Anda memberinya hadiah? Mendengar. Ini? Chen Lan tiba-tiba penuh kewaspadaan, menunjukkan tatapan mata yang tebal. Bagaimana kamu tahu itu? Kalian bagaimana pendapatmu tentang batu kalsedon sumber tuanmu? Chen Lan berseru tanpa sadar. Masalah ini cukup rahasia, bahkan di sekolah pemurnian kuno, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. 200 tahun yang lalu, Chen Lan memberikan kontribusi besar dan memenangkan kehormatan untuk tuannya. Sang guru diam-diam menghadiahinya dengan ase potong kalsedon asli. Baru setelah itu, dia mengetahui asal-usul dan hasiat kalsedon asli. Tumbuh jauh di dalam jantung bumi. Meskipun dibiarkan di urat batu giyok, itu seperti embun batu giyok kiongjiang. Dapat diambil dan disempurnakan secara langsung. Setelah Chen Lan mendapatkan kalsedon asli, dia ingin memperbaikinya secara langsung dan meningkatkan keterampilannya. Dia diperingatkan untuk menggunakan belenggu tingkat atas tiga kali. Dengan cara ini, dia lebih mungkin menjadi raja Tuhan oleh. Karena itu, Chen Lan selalu menyimpan kalsedon asli itu, dan belum disempurnakan hingga sekarang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Jitian Xing bahkan menebak bahwa dia memiliki benda ini, dan dia akan bertaruh. Hampir tanpa ragu-ragu, Chen Lan dengan tegas menolak. Tidak, saya tidak akan pernah bertaruh, Anda tidak bisa melihat. Reaksinya, Jitian Xing tidak terkejut sama sekali, tetapi terkekeh, apa? Tidakkah Anda berpikir Anda akan kalah sebelum memulai kompetisi? Jika demikian, sebaiknya Anda menyerah dan meninggalkan kota channel. Bagaimana saya bisa menyerah? Chen Lan, tentu saja, tidak yakin, tetapi dia tidak terstimulasi. Tetapi saya tidak akan bertaruh pada Chalcedon asli. Kamu bisa menyerah. He he, bukan, Jitian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main, karena saya ingin memblokirnya, maka itu harus adil. Taruhan saya sama berharganya dengan Chalcedon asli. Tidakkah Anda ingin tahu apa itu? Bisa sama berharganya dengan Chalcedon asli. Chen Lan tentu saja tidak percaya, dan mengerutkan kening pada Jitian Xing. Yan Bo juga menunjukkan ekspresi penasaran dan tidak percaya, menunggu jawaban Jitian Xing. Jitian Xing memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, keluarga kuno seratus pemurnian berasal dari 37 ribu tahun yang lalu dan diciptakan oleh generasi pengrajin tiada taraf Lian Qianqiu. Pada saat itu, dia hanya tertarik pada penelitian dan pemurnian artefak, dan tidak punya waktu untuk memperhitungkan urusan duniawi. Untuk menyempurnakan artefak yang tiada taraf, dia menghabiskan ribuan tahun upaya yang sungguh-sungguh, dan melakukan perjalanan ke seluruh dunia bintang dan dewa. Dia benar-benar orang gila dalam pemurnian senjata dan orang gila mempelajari artefak. Untungnya, dia memiliki empat murid yang sukses, yang mendirikan sekolah kuno berbagai penyempurnaan atas namanya. Setelah 3000 tahun pembangunan, Zhongmen menduduki tanah langit dan bumi, terlepas dari dunia. Itu adalah dengan berdasarkan kekuatan klan kami telah mengumpulkan dua bahan yang sangat dibutuhkan selama ribuan tahun. Pada akhirnya, dia berhasil menyempurnakan artefak tingkat raja, menyempurnakan Yanbo dan Chenlan akrab dengan legenda pendiri sekte kuno Bai Lian. Namun, mendengarkan Ji Tianxing, mereka tidak bosan, dan rasa bangga yang kuat muncul di hati mereka. Namun, ketika mereka mendengar kata, tempering hammer, ekspresi mereka menjadi lebih dingin dan mata mereka sedikit redup. Ji Tianxing juga berkata, meskipun, Lian Qianqiu masih tidak mengubah gaya orang gila. Dia pergi keluar angkasa untuk mencari bahan khusus, dan sayangnya jatuh ke dalam lubang hitam. Namun, seratus palu pemurnian layak untuk dijadikan artefak yang tiada taranya. Ia telah melindungi sekte kuno Bai Lian selama lebih dari 30 ribu tahun dan selalu makmur. Sangat disayangkan bahwa dalam pertempuran antar dewa ribuan tahun yang lalu, palu itu hancur dan berubah menjadi debu tak berujung berserakan di batal. Sejauh ini, butuh ribuan tahun kerja keras untuk menyempurnakan sekte kuno, dan belum mampu menghasilkan palu serupa. Ini seharusnya menjadi keinginan terbesar sekolah kuno. Chen Lan dan Yanbo keduanya mengerutkan kening, dan menganggup Kamu benar, ini benar-benar penyesalan terbesar kami. Apa yang ingin kamu katakan? Jangan beritahu kami bahwa jika kamu bisa mengeluarkan seratus palu pemurnian, kamu akan tertawa sampai mati. Jitian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Meskipun aku bisa membuat banyak palu pemurnian, aku tidak punya waktu luang untuk menghabiskan ribuan tahun mengumpulkan materi di mana-mana. Yanbo dan Chen Lan sama-sama mendengar petunjuk itu, dan tiba-tiba ekspresi mereka berubah, dan hati mereka semua menyebutkan tenggorokan. Apa maksudmu? Bisakah kamu membuat seratus palu pemurnian? Tidak mungkin. Jitian Xing berkata dengan tatapan tenang, jika raja tidak salah, sekolah kuno bailian telah menyiapkan bahan untuk memurnikan palu. Sayangnya, satu-satunya kekuranganmu adalah adalah struktur palu. Betapa rumit dan indahnya palu seratus pemurnian. Tak satu pun dari Anda dapat melihatnya, apalagi mengingatnya. Tentu saja, itu tidak dapat dimurnikan. Setelah itu, Jitian Xing menggunakan kekuatannya untuk merangsang kekuatannya, dan cahaya kemasan seukuran telur terbang keluar dari dahinya. Dalam cahaya kemasan yang pekat, terdapat banyak sekali informasi, misterius dan mendalam. Jitian Xing memegang cahaya kemasan di tangannya dan memandang Chen Lan sambil tersenyum dan berkata, kebetulan, raja ini mengetahui struktur dari seratus palu pemurnian. Chen Lan, yang lebih berharga dari kalsedon aslimu. Dengarkan ini, Chen darah Lan yang bersemangat mendidih, matanya panas menatap cahaya kemasan, mau tidak mau menelan ludah. Kenapa tidak, sepuluh keping kalsedon asli tidak dapat dibandingkan dengan peta struktur beberapa palu pemurnian. 3479 Kata-kata Chen Lan agak berlebihan. Namun, hal ini juga wajar. Kalsedon asli hanyalah harta berharga bagi aliran kuno ulian. Tapi itu tidak sama. Itulah totem dari sekolah pemurnian kuno dan artefak Zenzong. Itu juga merupakan kebanggaan dan kepercayaan semua murid sekolah kuno yang sangat penting. Chen Lan sangat bersemangat dan penuh harap dengan Jitian Xing. Dia ingin mengeluarkan kalsedon asli langsung sebagai ganti peta struktur palu Jitian Xing. Tapi itu tidak mungkin. Yan Bo juga sangat bersemangat tapi dia tetap bisa tenang. Tunggu sebentar. Dia tiba-tiba meminum minuman dingin menyela fantasi Chen Lan. Anak Tian Xing, semua orang di keluarga saya tidak mengetahui struktur palu pemurnian ganda. Bagaimana Anda, orang luar, dapat mengetahui struktur palu? Dan siapa yang dapat membuktikan bahwa peta konstruksi di tangan Anda benar? Chen. Lan bangun seperti awal dari mimpinya, buru-buru mengangguk, dan mengikuti pertanyaannya, benar. Kamu tidak bisa menganggap enteng sesuatu dan berbohong padaku bahwa itu adalah diagram struktur dari palu yang sangat halus. Kamu Jitian Xing tersenyum terlalu main-main. Dan berkata dengan arogan, apakah itu benar atau salah, kamu tidak tahu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan mengirimkan bola emas ke Chen Lan. Eh. Chen Lan segera membeku, tidak pergi untuk menerima bola cahaya, dan bertanya kepada Jitian Xing, jika ini benar-benar peta struktur palu dewa, Anda tunjukkan seperti ini kepada kami, tidak takut kami menuliskannya. Jitian Xing berkata sambil tersenyum dan menggoda, lihat. Dalam tiga hari, saya akan kalah jika kalian berdua bisa mengerti. Sedangkan untuk menuliskannya, jangan paranoid. Jangan menyebut kalian berdua, bahkan jika semua orang dari sekolah kuno seratus pemurnian datang untuk menonton, mustahil untuk mengingatnya. Karena hal yang paling istimewa tentang palu adalah tidak ada yang dapat menggunakan memori untuk mengingat peta strukturnya kecuali ribuan tahun. Chen Lan adalah tertegun karena keterkejutannya dan melahirkan rasa kagum yang kuat di hatinya. Namun, Yan Bo mengerutkan kening dan hanya fokus pada provokasi. Dia membalas, tidak ada yang bisa mengingat peta struktur kecuali nenek moyang saya. Bagaimana Anda bisa mengingatnya? Bukankah ini berarti peta struktur Anda salah? Jitian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, Yan Sangao, dengan IQ Anda, sangat sulit bagi kami untuk berkomunikasi. Saya tidak mengingat peta struktur ini. Ketika Yan Bo mengerti kali ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berkata, Maksud Anda, Anda memiliki peta struktur palu di tanganmu, yang mana yang direproduksi agar kami dapat melihatnya. Jitian Xing hanya tertawa dan tidak mau berbicara dengannya lagi. Chen Lan tidak sabar untuk mengulurkan tangannya yang gemetar, memegang bola cahaya emas, membaca informasi di dalamnya dengan kesadaran ilahi. Tiba-tiba, pikirannya dibanjiri informasi sedalam laut. Akibatnya seluruh tubuhnya kaku di tempatnya, seolah tertidur pada umumnya, nyaris tak sadarkan diri. Butuh waktu lama sebelum dia bisa berhenti membaca informasi di bidang cahaya. Ho hoa hoa. Chen Lan memegang bola cahaya di tangannya dan terengah-engah. Wajahnya pucat. Betapa buruknya, begitu banyak informasi yang dapat diingat oleh hantu. Saya hanya melihat sekitar 10% dari waktu, dan pikiran saya hampir pingsan. Mengerikan, melihat. Bahwa dia tidak dapat menahan untuk tidak berseru, Yan Bo menunjukkan warna harapan dan sangat ingin mencoba. Jiang Tianyi, Jiang Tian Sheng, Lin Zhen dan Zhan Long Xiang, antara lain, telah terangsang dengan minat yang kuat dan terkejut serta diharapkan. Semuanya adalah ahli dan pengrajin pemurnian senjata. Mereka juga ingin melihat betapa misteriusnya dan yang menakutkan adalah melihat struktur artefak yang tiada taranya. Segera, Yan Bo mengambil bola emas dan membenamkannya di dalamnya. Ambil ali, reaksinya lebih tak tertahankan daripada Chen Lan. Setelah hanya 10 nafas, dia merasa pusing dan kehilangan akal sehatnya. Dia mabuk seolah-olah dia jatuh ke aola. Ini sungguh luar biasa. Ini cara yang luar biasa untuk bangkit dari dunia biasa. Meskipun saya hanya melihat kurang dari 10% di antaranya, saya yakin hanya pengrajin terbaik yang dapat menyempurnakan artefak tersebut. Pada saat ini, Yan Bo juga menghilangkan keraguannya dan ditaklukkan oleh peta struktur palu pemurnian ganda. Ji Tian Xing mengambil kembali bola cahaya emas dengan gelombang besar. Chen Lan dan Yan Bo menatap bola cahaya itu, menunjukkan adegan mata yang tebal dan enggan, dan ingin merebutnya kembali. Ji Tian Xing menyingkirkan bola cahaya kemasan itu dan bertanya, kamu telah melihat peta strukturnya, Chen Lan, apakah kamu bertaruh atau tidak? Kali ini, tanpa pendapat Yan Bo, Chen Lan mengangguk tanpa ragu-ragu, bertaruh. Tidak bodoh. Meskipun Kalsedon asli sangat berharga, itu tidak begitu penting dibandingkan dengan peta struktur palu pemurnian berganda. Chen Lan sudah membayangkan jika dia memenangkan peta struktural, dia akan menjadi pejabat besar yang berjasa dari Sekte Kuno 100 Karya Halus. Pada saat itu, dia akan menjadi murid utama. Bahkan, dimungkinkan untuk mewarisi tahta patriark di masa depan. Lebih banyak yang ingin semakin bersemangat, wajah Chen Lan memerah. Yan Bo tidak lupa mengingatkannya, Tuan Lan, jangan lupa mengatur waktunya. Chen Lan tiba-tiba sadar, tampak tenang, dan berkata kepada Ji Tian Xing, Tuan Tian Xing, saya berjanji untuk bertaruh dengan Anda, tetapi agar adil, saya punya permintaan. Armormu punya 130 aturan, tapi pedangku hanya punya 100. Jadi, saya harus nyalakan tungku dan peleburannya dulu. Dan Anda harus menunggu sehari sebelum dapat melanjutkan pemurnian. Jika Anda setuju, kita bisa mulai sekarang. Mendengar. Ini, Jiang Tian Xing dan Jiang Tian Yi menjadi marah dan segera membalas. Chen Lan, apakah kamu berani menjadi lebih tidak tahu malu? Master Tian Xing dapat mengukir 130 hukum, yang juga merupakan kemampuan orang lain. Tuan Tian Xing pernah mengadakan kontes, dan sekarang dia terus melakukannya. Anda ingin menjadi satu hari ke depan. Itu benar. Chen Lan juga merasa bahwa dia tampak seperti itu terlalu banyak, jadi dia ingin mengubah waktunya menjadi 10 jam. Namun sebelum dia berbicara, Ji Tian Xing menganggup dan setuju. Ya, begitulah aturannya. Bagus. Chen Lan sangat gembira, dan buru-buru menyanjung, Tuan Muda Garis Surgawi benar-benar lugas, memiliki sikap seorang Grandmaster. Karena Ji Tian Xing setuju, Jiang Tian Yi dan kedua saudara laki-lakinya tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa diam dengan getir. Mereka khawatir dan berdoa dalam hati, berharap Ji Tian Xing bisa menang. Segera, kompetisi dimulai. Chen Lan memimpin dalam membuka tripod dewa, menambahkan pedang emas yang dibuat sebelumnya ke tripod dewa, bersiap untuk mengukir aturan dan larangan. Ji Tian Xing duduk di aula, memejamkan mata dan menunggu dengan sabar. Setengah jam kemudian, pedang buatan Chen Lan melebur menjadi embryo pedang dan berada dalam keadaan plastik. Ia mulai mengukir aturan dan larangannya. Satu jam kemudian, dia mengukir sebuah hukum dan menerapkan ratusan larangan susunan ilahi. Seiring berjalannya waktu, dia begitu asyik dengan castingnya sehingga dia terus-menerus mengukir satu hukum dan lainnya dengan larangan. Melihat bahwa dia membuat kemajuan pesat dan berada dalam kondisi puncak, Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng menjadi lebih cemas. Namun Ji Tian Xing selalu menutup matanya dan tidak melihat peralatan pemurnian Chen Lan yang membuatnya sangat acuh-ta'acuh. 3480 Tanpa disadari, satu hari telah berlalu. Ji Tian Xing mengikuti perjanjian tersebut, membuka matanya, mempersembahkan korban kepada sembilan Dewa Langit dan mulai memurnikan peralatan. Saat ini, Chen Lan telah mengukir 27 aturan dan 270 larangan pada pedangnya. Meskipun, dibandingkan dengan baju besi ilahi Ji Tian Xing, dia masih kekurangan 3 aturan dan 30 larangan. Tapi hatinya penuh percaya diri dan harapan, dan dia tidak khawatir sama sekali. Ketika Ji Tian Xing mulai menyempurnakan peralatannya, dia menarik nafas dan menatap Ji Tian Xing dengan tenang. Sayangnya Ji Tian Xing, seperti biasa, bersikap tenang dan acuh-ta'acuh. Dia tidak bisa melihat kedalaman dan kenyataan. Chen Lan berpikir dalam hatinya, orang ini masih memuat dalam-dalam, atau tidak dapat melihat petunjuknya. Haha, tapi tidak peduli seberapa bagus kamu menyamar, kamu akan segera terekspos. Sebelumnya, kamu memiliki 7 hari pemurnian terus-menerus, dan Anda hanya memiliki istirahat 1 hari. Anda tidak dapat mempertahankan kondisi puncak Anda. Selanjutnya, kita harus mengukir lebih dari 170 aturan. Ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Saya akan lihat bagaimana Anda dapat mempertahankannya. Pikiran ini muncul dari benak, Chen Lan tidak lagi terganggu, terus fokus pada perangkat pemurnian. Ada keheningan di aula. Ji Tian Xing dan Chen Lan tenggelam dalam peralatan pemurnian. Yan Bo, Jiang Tianyi, Jiang Tian Sheng, Lin Zhen dan Zhan Long Xiang semuanya memperhatikan dengan penuh perhatian. Orang-orang tidak bersuara, karena takut mengganggu Ji Tian Xing dan Chen Lan. Tidak ada keraguan bahwa Ji Tian Xing dan Chen Lan adalah dua pengrajin paling berprestasi. Di kompetisi ini, keduanya pun berusaha semaksimal mungkin menunjukkan kemampuannya dalam menekan bagian bawah kotak. Orang-orang fokus, penuh keheranan dan kekaguman pada saat yang sama, juga menambah pengetahuan mereka, belajar banyak pengalaman dalam menyempurnakan senjata. Terutama Lin Zhen dan Zhan Long Xiang yang penuh kegembiraan dan kegembiraan. Impian mereka adalah menyaksikan persaingan kedua perajin tersebut dari dekat. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu. Ji Tian Xing dan Chen Lan masih fokus pada pemurnian alat dan tidak pernah santai. Namun, semakin tertinggal, penyulingan akan menjadi semakin sulit dan kecepatannya akan menjadi lambat. Chen Lan mengukir 184 aturan pada pedang dan melarang lebih dari 1.800 susunan. Kecepatan ini adalah batasnya, melebihi pemurnian sebelumnya. Hatinya percaya diri dan bangga, mau tak mau dia melirik Ji Tian Xing. Dia mengira Ji Tian Xing akan terlihat lelah dan melambat. Tapi dia kecewa. Ji Tian Xing tetap tenang seperti biasanya, tanpa rasa lelah dan kantuk. Kecepatan penyulingannya sangat cepat. Tentu saja. Hanya Ji Tian Xing yang tahu bahwa ada 196 aturan pada baju besi dewa bulan es yang dia sempurnakan saat ini. Ya, baju besi ini disebut bulan es. Dahulu kala, dia berencana untuk menyempurnakan 2 pedang ajaib dan 1 set armor dewa untuk Yunyao. Pedang ganda matahari dan bulan telah selesai sejak lama, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk menyempurnakan baju besi bulan es lainnya. Tanpa disadari, 12 hari telah berlalu. Pekerjaan pemurnian Chen Lan akhirnya berakhir. Ia telah mengukir 290 hukum dan 290 larangan pada pedang. Paling lama lebih dari 10 jam, pedang itu akan menjadi artefak tingkat raja. Kecepatan secepat itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Chen Lan sebelumnya. Secara tidak sengaja, dia telah melampaui dirinya sendiri dan prestasinya meningkat. Dia bangga pada dirinya sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Jitian Sing. Namun, ketika dia melihat kebalikannya Jitian Sing, dia tercengang. Karena Jitian Sing baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan berhenti melakukan casting. Dia menatapnya. Kerabat bermata 4, Jitian Sing terlihat tenang dan acuh-ta'acuh dengan senyuman di mulutnya. Chen Lan seperti disambar petir, tubuhnya kaku, dan otaknya kosong. Bagaimana dia bisa? Ternyata sudah selesai. Saat ini, hati Chen Lan sedang kacau, hanya terasa sangat tidak nyata, semuanya tidak benar. Dia tidak bisa mempercayainya, dan dia tidak bisa menerimanya. Jitian Sing telah selesai menyempurnakan artefak tingkat raja. Ini tidak benar. Rasa frustasi yang kuat, memenuhi pikiran Chen Lan, membuat wajahnya seolah mati. Rasa percaya diri dan harga diri yang baru saja melonjak dan meluap-luap kini lenyap seketika dan berubah menjadi kekecewaan dan depresi. Pada saat ini, Yan Bo membawa suara untuk mengingatkannya, Tuan Muda L.A.N., jangan terpesona. Lanjutkan casting, atau susunannya akan berantakan dan pedang ajaib akan runtuh. Chen Lan seperti bangun dari mimpi. Dia dengan cepat menekan pikirannya, menenangkan rasa frustasi dan frustasinya, dan terus melemparkan senjata ajaibnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku belum kalah. Saya tidak bisa diganggu. Lagi pula aku ingin membuat pedang ini. Sekalipun aku kalah darinya, aku tidak boleh kehilangan muka, apalagi klan. Dengan keyakinan ini, Chen Lan kembali memasuki kondisi konsentrasi dan tidak ada gangguan. Orang-orang di aula sudah melihat hasilnya dan mengetahui jawabannya. Namun, tidak ada yang mengganggu Chen Lan dan menunggu dengan sabar sampai akhir pemurniannya. Seiring berjalannya waktu, hal itu tampaknya melambat. Setelah 12 jam berikutnya, Chen Lan akhirnya selesai menyempurnakan. Pedangnya telah berhasil mengukir 300 aturan dan 3.000 larangan. Namun, ketika dia selesai memurnikan peralatannya dan berhenti, dia hanya menghela nafas lega, tanpa kegembiraan. Ini sudah berakhir. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Jitian Sing. Jitian Sing, yang selama ini menutup matanya, membuka matanya dan berkata dengan pelan. Meski akhirnya sudah diputuskan, kita tetap harus menunjukkan prestasi kita, bukan? Chen Lan penuh melankolis, ekspresinya menganggup kaku, dan melambaikan tangannya untuk membuka penutup tripod. Suwa! Cahaya keemasan berkedip-kedip. Pedang emas itu terbang ke udara, melayang dengan tenang, bersinar cemerlang. Penampilan pedang tidak banyak berubah, namun aura kekuatan suci lebih ganas dan sakral. Jumlah aturan dan larangan yang terkandung di dalamnya pun mencapai 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Itu telah berhasil dipromosikan menjadi artefak tingkat menengah tingkat raja. Saat ini, Jitian Sing juga membuka tutupnya. Suwa! Cahaya biru es berkedip-kedip dan udara dingin yang menusuk keluar, membekukan seluruh aula lagi. Armor Dewa Bulan Es terbang untuk membawa barang kosong, digantung dengan tenang, memancarkan cahaya yang indah. Dibandingkan dengan pedang Chen Lan, baju besi ini lebih indah, indah, dan mempesona. Selain itu, struktur armor ilahi lebih kompleks, dengan pertahanan yang kuat dan berbagai fungsi. Yang paling penting adalah ada 303 aturan di dalam armor. Tidak ada keraguan bahwa Jitian Sing meninggalkan tangan lainnya. Dia tidak hanya menghabiskan satu hari lebih sedikit dari Chen Lan, tetapi dia juga mengukir tiga aturan lagi. Menang! Kemenangan sempurna tanpa ketegangan. Pada saat ini, Jiang Tian Sheng dan Jiang Tianyi bersorak dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Lin Zhen dan Zhan Long Xiang juga terkesan, bertepuk tangan dan memandang Jitian Sing dengan kagum dan memuja. Namun Chen Lan dan Yan Bo jelek dan muram. Ketika mereka gagal dalam kompetisi, mereka tidak hanya harus mundur dari kompetisi dan merelakan dua talenta pemurnian senjata tersebut. Yang membuat daging Chen Lan sakit adalah dienggan untuk memurnikannya, meninggalkan Chalcedon asli yang berdampak pada Raja Dewa Atas, dan akan segera berganti ke pemilikan.